Itu kan di atas 12% miskinnya gitu Di lumayan banyak orang peminta-minta Kalau di kita kan gak ada satupun gitu Jadi beda dong Makanya kan saya bicara regulasi tidak berkesuai dengan daerah kita Nah, kedua Dari menteri sosial Itu rekrutnya gampang Karena di dalam penyebutan Di dalam surat edaran Yang dimintakan oleh menteri sosial Pokoknya semua yang kena dampak Nah, berarti semua kena dampak Kita diberikan kuota 4.446 Nah, kita rekrut itu gampang Tapi yang sulitnya itu Untuk menerima Karena dipersyaratkan harus buka rekening Nah, di situ juga saya protes Karena menyusahkan rakyat saya Itu bantuannya cuma 600 Tapi rakyat harus keluarkan uang dari 250 ribu Sampai 450 ribu Yang jauh itu harus dia punya modal 450 ribu Dia datang ke bank kan Pergi pulang 200 ribu Kemudian buka rekening bank Itu 150 Kemudian nanti kalau dapat lagi Dia balik lagi Untuk ambil duitnya Nah, kedua Tidak ada bank yang sanggup Menerbitkan buku rekening Lebih dari 30 Cuma 30 buah satu hari Nah, kalau 4.464 itu perlu 5 bulan Makanya saya mencak-mencak itu Ada dua hal Pertama, kayaknya saya tidak boleh memberikan Stimulan beras ke rakyat saya Yang mendapat BLT Tapi BLT-nya belum datang Perlu diingat Bupati Lumajang Anda cuma kasih 5 kilo Saya minimal 15 kilo dan beras premium Saya beras premium Bupati Lumajang Saya tidak potong sama PNS Karena PNS punya gaji itu Itu milik keluarganya Makanya saya tidak potong Nah, kalau Anda Cuma kasih aja 5 kilo Sudah rasa gede Kalau ini saya tidak Saya bahkan Ibu-ibu yang dikasih beras 5 kilo sama super mie Kalau saya itu 2 juta JHT namanya Perempuan 65 tahun ke atas Yang lansia Itu sudah Ini sudah tahun keempatnya Itu Rata-rata dapat 2 juta JHT Nah, saya stimulus lagi dengan beras Lagi 10 kilo Begitu Jadi Saya Justru sebenarnya Cuma rasa lucu aja sama Bupati Lumajang Urus aja tuh rakyatmu Tuh Saya dengan menteri Ya Kalau salah nanti menteri yang berdebat dengan saya Saya hanya minta Supaya kalau ada bantuan dari pusat Kalau namanya bantuan Jangan rakyat Eh, dibantu rakyat miskin Masa keluar duit Lebih dari separuh Kan tidak logis Itu yang Anda tidak tahu Anda yang berarti tidak tahu Anda bilang sayang rakyat saya Eh, rakyat Anda Tapi ternyata Anda tidak sayang Anda tidak tahu bahwa konsekuensi Yang akan dikeluarkan oleh rakyat Anda itu Ratusan ribu untuk dapatkan 600 ribu Saya mencak-mencak di situ, saudara Gitu Nah, di saya sekarang saya tidak pakai Pokoknya aparat desa Orang yang katanya mau dapat BLT dari kementerian tuh Dua-dua Di hati Semuanya saya kasih Gitu Gitu Jadi kalau Anda punya cuma sedikit 23 ton Saya 900 900 ton Beras premium Saya siapin Gula pasir tuh 100 ton Minyak 100 ton 200 ribu 209 ribu Kaleng, ikan kaleng Nah, Anda juga kasih sedikit Kerja, kerja, kerja Kerja apa saya? Udah Udah Saya sejak 4 April Udah mulai Anda baru mulai sekarang Nah, gitu Nah, gitu ya Anggapan saya Karena dia dapat BLT BLT-nya kapan? Masih mau buka Buka rekening Inilah, inilah Kriteria ini Kriteria macam-macam Negeri udah mau bangkrut Menteri-menteri masih pada ngeyel Saya kira itu BLT bukan diambil dari dana desa itu Iya, dana desa Prosesnya kan panjang Buka rekening terakhir Terakhir buka rekening Nah, kalau 4.700 Emangnya Bang Sulut ada buku rekening sebenarnya itu Woblok Ngeyel, kementeri Marah sekali kita Kita bingung Tadi malam Tampu bagaimana Tampu kasih beras ini Diorang dapat BLT Sekarang yang lain-lain Sobat 5 Yang BLT ini lapar Dia yang paling miskin sekarang Uangnya Nggak tahu mau kucur kapan Makanya Tapi bilang menteri-menteri Emangnya menteri itu Semuanya lebih hebat Dari para bupati Saya selalu bilang Jangan mengeneralisir Bahwa saya akan-akan Kepala daerah itu Menggarong Jangan menjernalisir Kasih aja diskresi Dikawal oleh polisi Oleh KPK Oleh Jaksa Dikawal oleh LSM Wartawan Terlalu banyak bikin Aturan Kertas-kertas Menteri-menterinya Oh Tiga sampai datang Minta biar seliter beras Dia dapat BLT Tapi BLT-nya kapan Dia bilang Bahkan ada yang bilang Kasih aja beras Beras biar 5 kg Tidak usah BLT Begitu kan Kita sudah memakan Sekarang Penyampaian Tentang Bagaimana Mekanisme Sampai pembagian Bantuan Bantuan Masyarakat yang Kena dampak Bantuan Apalah Dino Sosial Ini Bukan Lekening Lagi Gila Untuk Sekarang Untuk Uang Dede Belum Kucurkan Sebelum Itu Lengkap Bupati Belum Jadi Teman Tepulah Tambahan Kecil Nabi Omong Kosong Itu Uang Dede Yang Seolah Tidak Berpihak Kepada Masyarakat Jadi Kita Bupati Yang Capek Yang Berang Dengan Menteri-menteri Kelakuannya Kenapa Dia Kena Tahu Tanggung Jawab Kalau Mati Kita Perakyat Karena Nggak Makan Bukan Saya Yang Tenggung Gara Aturan Dari Kementerian Yang Sili Berganti Dan Mempersulit Bisa Saja Ada Rakyat Saya Nggak Makan Dan Itu Bikin Malu Kenapa Bukan Saya Nggak Sanggup Beras Saya Ada 900 Ton Bahkan Saya Ready Persoalannya Sekarang Yang Dapat BLT Tidak Boleh Dapat Sembako Nah BLT Kapan Sembakonya Udah Didepan Saya Nggak Boleh Kasih Ini Kan Pasung Saya Bupati Cuman Karena Urusan Kertas Ini Nggak Tau Lahir Di bawah Pohon Mungkin Para Menteri Bosen Makanya Menteri Menteri Tolong Jangan Cuma Ngomong Dialog Sama Para Bupati Kita Yang Tahu Deng Ngomong Industri Ini Industri Kita Nggak Butuh Industri Indonesia Udah Mau Koleks Masih Macem Macem Lagi Kita Nggak Boleh Tidur Ada Tapi Rakyat Dateng Tiga Orang Bupati Bupati Buloang Mongondor Timur Ingat Itu Kerja Keras Kita Semua Kerja Keras Soal Ruwet Memang Ruwet Soal Sekarang Banyak Masalah Memang Banyak Masalah Diselesaikan Jangan Menyalahkan Menteri Jangan Membodohkan Menteri Jangan Anda Yang Salah Urus Saya Caktorik Bupati Lumajang Saya tentu Kecewa Bila ada Seorang Bupati Yang Menyatakan Menteri Bodoh Kalau tidak Salah Bupati Bolaang Mongondor Timur Ya Boltim Jadi Saya Sampaikan Menteri Semuanya Bekerja Keras Untuk Menyelesaikan Semua Persoalan Ini Termasuk Kita Semua Bupati Wali Kota Di Semua Daerah Gubernur Juga Di Semua Provinsi Semua Bekerja Keras Untuk Menyelesaikan Urusan Yang Bisa Dituntaskan Untuk Menangani Problem Corona Ini Menteri Di Semua Kementerian Sudah Melakukan Hal Yang Terbaik Melakukan Pendataan Tambahan Melakukan Alokasi Anggaran Tambahan Melakukan Inovasi Program Yang Bisa Langsung Turun Kebawah Ke Masyarakat Termasuk Hari Ini Saya Di Desa Denok Di Lumajang Hari Ini Kami Semua Menyerahkan Transparan Terbuka Ini Ada Datanya Semua Saya Minta Ditempelkan Di Papan Yang Ada Di Desa Dan Tempat Tempat Umum Termasuk Di Masjid Semua Orang Tahu Biar Transparan Terbuka Siapa Yang Dapat Siapa Yang Berhak Kalau Ada Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Sesungguhnya Bisa Dievaluasi Bisa Dirubah Melalui Musawara Desa Nah Karena Itu Saya Ingin Menyampaikan Kalau Ada Bupati Menyatakan Menteri Bodoh Jangan Jangan Dia Tidak Bisa Ngurus Daerahnya Jangan Jangan Dia Tidak Bisa Ngurus Wilayahnya Saya Berterima Kasih Kepada Para Menteri Yang Melakukan Langkah Langkah Terbaik Untuk Semua Masyarakat Yang Ada Di Bawah Di Desa Ini Bisa Di Intervensi Uli Program Pemerintah Pusat Selebihnya Ada Yang Kurang Pasti Siapa Yang Menyelesaikan Ya Bupati Alhamdulillah Di Lumajang Ini Ada Program Ngeramut Tonggo Beras Baik Dari Masyarakat Komunitas Dari Orang Per Orang Yang Saling Membantu Dengan Beras 5 Kg Pemerintah Juga Membantu ASN Juga Mau Berkenan Dipotong Gajinya Hingga Dari ASN Saja Sebulan Bisa 1,1 Milyar Untuk Apa? Beli Beras Diberikan Kepada Masyarakat Jadi Yang Tidak Mendapatkan BLT Yang Tidak Mendapatkan PKH Yang Tidak Mendapatkan BBNT Karena Terdampak Secara Ekonomi Diberi Beras Siapa Yang Memberi Dari Pemerintah Daerah Melalui Program Yang Dilakukan Dari Pemerintah Daerah Begitu Mestinya Bupati Ngurus Bupati Buloang Mongondo Timur Ingat Itu Kerja Keras Kita Semua Kerja Keras Soal ruwet Memang Ruwet Soal Sekarang Banyak Masalah Memang Banyak Masalah Diselesaikan Jangan Menyalahkan Menteri Jangan Membodohkan Menteri Jangan Jangan Anda Yang Salah Urus Perbincangan Dengan Pak Ari Menyambung Yang Tadi Itu Ada Keluhan Dari Salah Satu Bupati Di Bolong Mangondo Timur Katanya Tidak Semua Warga Punya Rekening Sehingga Kesulitan Untuk Menerima Bantuan Pak Bupati Bultim Kemaren Satu Interview Dengan Saya Karena Di salah Satu Station Meminta Klarifikasi Dari Saya Saya Bila 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 Itu Tidak Harus Punya Rekening Makanya Kan Tadi Saya Bilang Dan Itu Sudah Kami Komunikasikan Keseluruh Kabupaten Kota Lewat Video Konferens Dan Lewat Surat Dan Saya Yakin Waktu Di Interview Saya Bila Pasti Pak Bupati Juga Hadir Kok Waktu Kami Video Konferens Kita Tidak Seluruh Provinsi Jadi Satu Ya Karena Nanti Yang Ikut 500 Orang Saya Waktu Itu Buka Dialog Saya Kan Paham Tidak Mungkin Daerah Itu Hanya Dengar Tanpa Memberikan Feedback Saya Berikan Dialog Makanya Saya Sering Kali Video Konferens Sampai Malam Malam Jadinya Karena Dengerin Masukan Saya Sampaikan Tidak Ada Keharusan Memiliki Rekening Yang Sudah Punya Rekening Lebih Mudah Buat Kita Yang Belum Punya Rekening Yang Punya Rekening Di Data Saja Bahwa Tanggal Sekini Datang Kantor Post Jadi Yang Mending Datang Kantor Post Dua Hari Yang Lalu Saya Lihat Di Kabupaten Tangerang Dua Di Kantor Post Tetap Menerapkan Social Distancing Jadi Tidak Benar Itu Harus Punya Rekening Yang Punya Rekening Kita Kirim Yang Tidak Punya Rekening Nanti Ngambil Kantor Post Lui Tidak Lui Tidak Tidak